Intro Akhir-akhir ini, beberapa forum diskusi Genshin cukup diramaikan oleh trailer Hongka Impact 5.6 yang akhirnya menampilkan 5 anggota Flame Chaser yang tersisa dari 13 keseluruhan Flame Chaser yang ada Pada dasarnya, Flame Chaser adalah 13 orang yang mencoba untuk menyelamatkan umat manusia dari fenomena bernama Hongkai Bagi kalian yang merasa bingung apa itu Flame Chaser ataupun Hongkai Gue saranin buat nonton video ini terlebih dahulu Bisa kalian klik di kartu pocok kanan atas ataupun link di deskripsi Beberapa orang juga menduga terdapat beberapa anggota Flame Chaser yang mempunyai koneksi setelah tidak langsung dengan universe Genshin Kemudian statue yang mirip dengan penampilan Welkin Moon Lady serta Five Lanescape yang bernuansa mirip seperti Celestia Walaupun sebenarnya dari awal game Genshin Impact dirilis Kita belum tahu seperti apa wujud bangunan Celestia Informasi yang kita dapat jauh ini hanya berasal dari manga Dimana Veneza naik menuju Celestia Kemudian ia berubah menjadi Falcon Dikarenakan lokasi Celestia berada di atas langit Ya wajar-wajar aja sih orang-orang menghubungkan image atau gambar ini dengan Celestia Ditambah lagi dengan beberapa teori Yang menyatakan bahwa loading screen yang kita lihat selama ini adalah pintu masuk ke dalam Celestia Tiga di antara kelima orang yang dirilis pada Hongkai 5.6 JN Livestream Kemungkinan besar adalah G.I.G. Inisial yang muncul pada karakter dari Watch Traveler pada akun Twitter resmi Genshin Impact Tidak seperti referensi Hongkai yang muncul pada game Genshin Impact seperti Raiden Shogun Ataupun Yai Miko Karakter K.I.G. masih menjadi sosok misterius Yang belum terungkap di game Hongkai Impact itu sendiri Ataupun pada game MiHoYo yang lainnya Masing-masing dari anggota Flame Chaser mempunyai rencana tersendiri Untuk menyelamatkan umat manusia Termasuk menempatkan manusia yang selamat ke dalam Cairo Genesis Sleep Ataupun menyuntikkan mutasi virus Kepada manusia yang selamat dari Hongkai Untuk memberikan mereka kesempatan bertahan hidup Dari kempuran monster Hongkai Salah satu rencana dari anggota Flame Chaser adalah Project ARK Yang bertujuan untuk mengirimkan kapal luar angkasa Berisikan genom manusia keluar dari Imaginary Space Untuk menemukan planet baru di dalam Imaginary Tree Yang dapat menjadi tempat tinggal baru bagi umat manusia Sangat memungkinkan H.J.K.K. beserta Traveler merupakan bagian dari Project ARK Oke, meskipun keseluruhan 13 anggota Flame Chaser telah terungkap Masih muncul perdebatan perihal identitas Kiki Karena sejauh ini belum terdapat identitas yang sesuai Dari ke-13 Flame Chaser yang telah dirilis Jika ditelaah secara konsep Sebenarnya memang sedikit mirip Kalau di Kenshin kita memiliki 11 Herbinger Sedangkan di Hongkai Terdapat 13 Flame Chasers Sejauh ini sudah terdapat 3 kandidat Flame Chaser Yang kemungkinan besar adalah Kiki Yakni Afonia Kosma dan Griseu Afonia berada di dalam urutan ketiga dari keseluruhan Flame Chaser Beliau diduga adalah wanita Di balik Blazing of the Welkin Moon Dikarenakan jubah yang ia kenakan Serta objek Primogem Yang berada di bagian dadanya Terdapat pro dan kontra mengenai hal ini Dimana beberapa orang menyangkal Jika ini bukanlah Primogem Melainkan aksesoris jubah Dengan bentuk yang berbeda Ditambah lagi Welkin Moon Di dalam Kenshin Impact Memiliki nuansa bulan Di dalam penampilannya Dimana hal ini tidak ada Atau bisa dibilang belum kita lihat Di dalam karakter Afonia Sifat Afonia cukup aneh bisa dibilang Karena di dalam Hongkai Wiki Beliau diimplikasikan sebagai satu-satunya Flame Chaser Yang menyembah Hongkai Hal ini menyebabkan ke-12 Flame Chaser lainnya Mengawasi Afonia Dengan sangat hati-hati Satu-satunya petunjuk Yang menyebabkan Afonia diduga adalah Kandidat terkuat untuk Kiki Dikarenakan perkataan beliau Di dalam PV trailer 5.6 Gen Livestream Dimana Afonia menyebutkan nama Dari Traveller Dari Traveller Berikutnya adalah Cosma Cosma dikadang-kadang menjadi salah satu kandidat Kiki Yang cukup kuat Dikarenakan huruf awalan K Serta style penampilannya yang mirip Dengan Ether Karakter utama kita tentunya Di dalam game Kenshin Impact Cosma berada di dalam urutan ke-9 Dari keseluruhan Flame Chaser Namun rumor bahwa Cosma adalah Kiki Sepertinya telah dipatahkan Karena berdasarkan Elysian Realm Chapter 3 Act 1 Yang dipublis oleh Kalen Telah dikonfirmasi bahwa Hongkai Beast Yang ditanam ke dalam tubuh kosma Bernama Vishnu Dimana jika kita mengacu kepada Hongkai Impact 5th Anniversary Stream Hongkai Beast milik Kiki adalah Brahma Setiap anggota Flame Chaser memiliki gen Emperor Kelas Hongkai Beast Yang ditanamkan ke dalam tubuh Untuk memberikan mereka kemampuan yang melampaui manusia biasa Serta kekebalan Untuk melawan monster Hongkai yang jauh lebih kuat Kalau di Genshin mungkin hal ini mirip dengan Delusion Yang dimiliki oleh setiap 11 anggota Harbinger Sebenarnya Delusion Serta gen Hongkai Beast Memiliki efek samping yang hampir mirip Dimana para pengguna harus menjalani rasa sakit Atau lelah Setelah ataupun sebelum menggunakan Kekuatan tersebut Karena untuk beradaptasi dengan Gen Hongkai Beast yang telah ditanamkan Para anggota Flame Chaser Atau Mantis Harus menjalani operasi pembutuhkan ulang gen Yang disebut sebagai E-Core Kepanjangan dari intra-kromosomal Hongkai Jin repeats Hal ini bertujuan untuk membantu tubuh Para anggota Flame Chaser beradaptasi Dengan gen Hongkai Beast yang telah ditanamkan Rasa sakit akan operasi E-Core Dikatakan sangat luar biasa Jika dibayangkan mungkin hampir mirip Dengan animasi atau game bernama God Eater Dimana para anggotanya harus menjalani semacam operasi Guna menanamkan sel aragami ke dalam tubuh mereka Aragami adalah istilah monster di dalam game Ataupun animasi dari God Eater Bersambung